Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong Fortuner SRZ 4000cc Gila 4000cc, mesinnya dia V6 ya Ini tuh dia spek luar ya Tapi kebanyakan sih ini spek Arab ya Untuk mobil Fortuner ini Dan kalian bisa lihat wujudnya ya Sama aja kayak Fortuner SRZ Cuman mesinnya dia luar biasa keren Dan setirnya dia undiknya setir kiri coy Keren ya Jadi kayak kemarin itu Honda Accord ya Yang touring itu dia spek Amerika ya Ya mungkin kalian yang belum tonton Honda Accord Touring Yang kemarin kita review nih Kalian bisa lihat aja di pocah kanan rata Nah ini kita coba yaitu spek Arab nih Fortuner Jadi kalian bisa lihat Ini dia spesifikasi dari mobil Fortuner Dia harganya kalau nggak salah 1,1 ya Jadi ini dia bentukannya dari si Fortuner SRZ Mesinnya mesin bensin ya Oh iya lupa Setir kiri coy Kebiasaan setir kanan Nah jadi ini dia Fortuner nya Kalau nyalain lampu ya sama-sama aja sih Kalau nyalain lampu juga sama-sama aja Fortuner nya dia seperti itu garang mantap Fiturnya dia testnya sabes ada Ada cruise control Nanti kita coba AF nya Ini kita coba yuk Bawa off-road Jadi kalau mobil ini tuh dibawa off-road Kayak gimana sih rasanya Apakah masih mending ini dibanding 2.8GR Atau mungkin Kurang Langsung aja kita coba Survei membuktikan Ini kita coba di test off-road dulu Sebelum kita test off-road Kita coba test pengeremannya Jadi pengeremannya Keliatannya dia pakam Atau biasa aja Atau enggak Kita coba Ini 2 gunap Let's go Kayak Mending upgrade level 3 aja lah Rem pakamnya lah Biar aman tentram Kalau dari radius putarannya Normal ya Tuh Agak kecil sih Tapi gak terlalu kecil banget ya Ya segini ini mah enak lah Radius putarannya Nanti kita coba di buncak deh Oke deh Kita udah sampai off-road Oke Kalau gak ada cuaranya Berarti gak ada appnya ya Udah ini yang lain kan Udah tuh Berarti gak ada appnya ya Tapi fiturnya dia cukup lengkap Jadi perfecto Jadi dia sekilas dari Mobil Fortuner SRZ 4000cc ya Tuh Ini efek kotornya ya Dia warna defaultnya Dia warna Wabu ya Iya kan bener Warna wabu boleh ini Atau silver Oke Jadi langsung aja kita coba Test putar dulu Kita coba test oleng Mobil gampang oleng gak ya Mengingat mobil-mobil begini Itu gampang turu coy Jadi makanya kita coba test dulu ya Nah disini aja udah Udah gak kuat nanjak Apalagi di puncak ya Jadi nanti kita coba Di puncak dia bisa kuat Atau nanjak kan nih Karena udah sampai di jalur off-road nih Kita coba test lupur Tadi kita coba test oleng Mobilnya gak oleng ya Untungnya Oke kalau Pajero Kemarin Waduh luar biasa ya Nah jadi ini dia Kalau dibawa off-roadnya easy ya Jadi gak usah ditanya lagi tuh Perfecto ya Ini gak tau nih Penggeraknya 4x2 atau 4x4 Nanti kita lihat ya Seperti apa Kalau misalkan easy Berarti 4x4 ya Kalau misalkan gak bisa ya Berarti 4x2 Kita coba deh Coba ditanjakkan yang Extreme ini Dan mobil ini Lebih enak di upgrade Tenaga level 3 ya Soalnya kalau normal tuh Dia lemot But anjir Jadi mesti di upgrade Tenaganya level 3 coy Oke gak kuat Kita coba pakai manual Pakai manual bisa Oke kita coba disini nih Oke kayaknya 4x4 ya Keliatannya ya Soalnya keempat rodanya tuh Kayak ngespin gitu Gitu kan Ya kalau ditanjaknya susah ya Mungkin kalau kalian Berpengalaman beda Komentar aja di bawah Atau mungkin kalau udah Upgrade tenaga Kalian cerita ya Soalnya ini lemot Gue masih original nih Mobilnya jadi Biar kita tuh bisa lihat Bahwa spek original tuh Dia seperti ini nih Gitu co Jadi Oke langsung aja kita coba jalan ya Oke kita akan TOTW ke puncak Seperti biasa kita akan Nyobain anjatnya ya Kalian bisa lihat sendirakan Jalan operatnya itu Gak kuat Apalagi jalan puncak Makanya kita langsung coba aja Jadi Mobilnya dia Perfecto gak nih Kita coba ya Kalau ada transmisinya Dia 6 speed ya Jadi dia spesifikasi Dari Fortuner SRZ 4000cc 2 kali lipat bos Sama aslinya bos Oke jadi untuk Mobil ini TOTW speednya Nanti kalian bisa lihat aja Di hari video ya Ini ya spek normalnya aja Dia agak susah banget tuh Nafasnya Jadi mesti di upgrade dulu Level 3 Baru kita bisa tau TOTW speednya berapa Dan limiternya berapa Gitu mah Oke Langsung aja kita menuju ke Aksesoris yang ada di Ciawi dulu Habis itu nanti kita coba Tes nanjak Di jalanan puncak Bandung Sama ke Vila Jadi seperti apa Langsung aja ini dia Cuplikannya Let's go Oke tuh Udah di Ciawinya Ini kita coba Lihat aksesorisnya Siapa tau beda gitu kan Spek luar sama stack Dalam negeri Tuh apaan tuh Bukan deh Oke Kita coba Kalau dari bumper Kayaknya bumpernya sama aja deh Bukan Ini aksesnya karbon tuh Sama aja ya Ternyata sama coy Kalau belakang Oke berarti sama aja ya Aksesnya si Fortuner ini Nah disini dia ada Snorkel juga Photo fruit Udah cuman gini doang sih Simple ya Stiker gak ada Gak usah ditanya Kita coba tes tanjak ya Dari si Fortuner SRZ ini Yang impor Oke Ya Sudah keliatan Siap coba rem tangannya deh Kalau disini mah masih kuat ya Oh gak ketang Disini aja udah gak kuat coy Wah Tanjakan begini aja Udah kagak kuat ya Apalagi ini kali ya Apalagi di tanjakan puncak ya Gak bisa Duh Rasan gue udah nyuci kok Ada kotor lagi ya Dih Wow ngebak deh kayaknya ya Gitu anjir Oke Boturnanya gak mau naik coy Buset deh Oke Anggir 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 Oke coy Ini kita coba tes Nanjak di villa aja Kita coba nih Kalau di jalan utama aja Udah kayak gitu Apalagi disini kali ya Kita coba deh Jadi ini dia Fortuner SRZ 4000 cc Kita akan mencoba Ini bisa emang Segala medan gitu kan Orang di seputarannya Dia enak kecil ya Let's go Oke Coba tesnya matiin deh Dia gak mau naik ya Tuh Gak mau naik cuy Anibet Tuh Tuh Gak mau naik Kenapa ya Sangat membingungkan Itu dia Fortuner SRZ 4000 cc Spek Arab Jadi ini dia spesifikasinya Jadi kalau misalkan worth it atau enggak Menurut kalian gimana ini Worth it atau enggak Kalau menurut kita Kalau dari segala medan Agak kurang ya Walaupun kita Masih bingung Apakah ini 4x4 Atau 4x2 Tapi kelihatan sih Kayak 4x4 ya Tapi mungkin kalau kalian tau Komen aja di bawah Harganya juga sangat mahal Tapi nanti kita coba Testo speednya berapa sih Untuk mobil yang satu ini Kalian bisa lihat aja Di akhir video Alright Mungkin kayak gini dulu aja Share-share aja pengalaman kalian Pake mobil ini Di kolom komentar Oke Jadi mungkin kayak gini dulu aja Jangan lupa subscribe Kalau belum Like juga sebanyak-banyaknya Dan komen juga di bawah Nanti seperti biasa Kita akan mencoba Review-review Mobil-mobil terbarunya Jadi CDID Variety terbaru ini Oke Jadi sampai jumpa Di next video Roblox CDID Revamp lagi guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax